Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 yang diharapkan kami. Syukur Allah Allah apabila harapan itu akhirnya dapat terkabur dengan hari yang mesir di Mantara yang menggantung dengan kedua di Mantara yang mampung-mampung tidak lebih seribu orang seribu jemaah melalui mesir di Mantara ini kami mengharapkan agar seluruh perusahaan dapat semakin meningkatkan kegiatan ibadahnya makin memperkuat iman dan takwanya kepada Allah SWT termasuk di dalamnya agar semakin membesarnya prioritas dan hubungan terhadap perusahaan kegiatan ibadah dari lingkungan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lokasi kedua di Mantara dari semenjak awalnya mendiri kita di Mantara kita memang telah bercekat untuk dapat berkati kepada usaha dan bangsa baik maupun kegiatan bisnis untuk mendukung ekonomi maupun melalui kegiatan sosial untuk turut membantu saudara-saudara kita yang masih memperlukan dan buah melalui pemirian yayasan di Mantara kami berusaha melakukan misi sosial ini dan masjid di Mantara merupakan salah satu musuh dari pelaksanaan ibadah dan peran sosial kami mudah-mudahan melalui kegiatan sosial semacam ini kami akan selalu dapat menyatu dengan masyarakat sejalan dengan pria nasib di Mantara kami bekerjasama dengan para ahli agama istang di bawah bimbingan Bapak Koresyak syukur Alhamdulillah telah berhasil menyusun dan menerbitkan hubungan seperti di Al-Quran keinginan untuk menerbitkan hubungan di Al-Quran ini semata-mata ditutupkan untuk dapat menerbitkan membantu pengembangan dan pemahaman agama Islam di lingkungan masyarakat puas oleh sebab itu hubungan sekolah Al-Quran ini kami harapkan dapat menambah kasana perbendahan hubungan Islam dan semakin membantu siar Islam tak lupa pada kesempatan yang berkehagia ini kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih dan penggaraan yang sedikit inginya kepada penulis dan pihak-pihak lain yang turut serta membantu hingga selesainya penerbitan hubungan Binsip Kobi Satu Anemi ditandai dengan penggara tanganan berasasti oleh para pendiri perusahaan kami berharap kiranya Bapak-Bapak dan Ibu Ibu berasasti terima kasih terima kasih terima kasih secara ternyata menurut menurut Peter Drucker dalam bukunya Dealer of the Future kita harus sadar organisasi masa depan jangan kita kira organisasi yang well designed well controlled sebab kita akan menghadapi masa yang penuh gejolak penuh ketidakpastian jadi karena itu agama sangat dibutuhkan orang untuk masa depan agama akan muncul ke abad 21 sebagai pemberi motivasi yang kuat nah tapi global akan nampu menjadi jati diri bangsa ini yaitu kita menjadi istituti saya sering dalam bahasa rakyat mengatakan orang yang zikir saja nasihat para ahli management dalam bidang kedokteran you need meditation what is meditation you need contemplation what is contemplation kita jadikan hati kita ini kembali kepada Tuhan kenapa hati ini jiwa ini sudah pernah berjanji kepada Allah alas tu birabbikum alu bala syahid pernah waktu kita belum jadi termisi belum jadi mas bambang belum jadi mas kesanong nyawa kita ini ditanya oleh Tuhan apa sama Tuhan alas tu birabbikum siapa Tuhan muwaih nyawa sebelum dia masuk dalam badan manusia kami bersaksi Allah engkau lah Tuhan kami tapi ujung ayat itu dikatakan manusia dalam makhluk yang manusia makhluk pelupa makanya namanya manasya nasya itu lupa jadi kalau tidak manusia itu sering-sering reguler mengadakan diri kepada Allah manusia akan ditelan oleh apa yang kita namakan dehumanisasi de-spiritualisasi hadirin yang berbahagia saya melihat pilihan yang tepat mudah-mudahan kita akan menghadapi Minas Zulu Madi dan Nguan di sebelah kanan saya duduk Pak Yunan tadi kami lelik cerita Pak Yunan kalau kita bayangkan lah bagaimana sebelum tahun 65 agama di Tanah I will be the place of growth tempat komunis timbul dengan filsafahnya lagi yang ngomong bukan saya Nixon lihat apa yang kami bayangkan Pak Yunan tadi jadi saya suka menyitir ayat Pak Yunan Surat Al-Mahidahya sebelah yang dihormati Dalam kesempatan yang terbaik ini juga akan dilakukan penandatangan prasasti gedung. Terima kasih. 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 Masjid untuk Jumat. Nah, ini tren ini lebih maju. Sebuah masjid dibuat supaya waktu sembahyang zuhor itu kita bisa sama-sama. Nah, ya kita katakanlah Jawaan 12, semua istirahat, menenang, sudah itu makan. Nah, nanti ya karena kantor ini isinya sekian ribu, masjidnya semua muat sekian ratus, akan terjadi shift-shift. Pak Menteri, ada yang dengan pragmatis melatakan waktu yang terbuang untuk sholat yang biasanya ditambah dengan tidur-tiduran di masjid. Ini kan inefisiensi. Anda melihat bagaimana Pak Menteri? Saya kira kalau kita lihat manusia secara utuh, manusia itu punya rasio, kemudian punya emosi. Di dalam perkembangan yang paling mutakhir, ternyata kemampuan manusia itu hanya 20% ditentukan oleh IQ, rasionya 80% ditentukan kalau manajer sudah top, itu ada emosinya. Jadi emosi itu di mana tempatnya? Kan tempatnya dalam agama. Agama itu memberikan kesempatan ibadah. Jadi tidak benar, inefisiensi dihitung dari kalkulasi rasio, dihitung dari kalkulasi yang lain, emosi tadi. Jadi orang sekarang sudah mulai sadar bahwa sebuah pemakaian diri manusia ini secara utuh, satu saat butuh istirahat. Istirahat itu berapa? 5 menit. Setelah fresh lagi. Jadi... Mengenai multifungsi dari masjid ini, ada sebagian orang yang menganggap masjid ini bisa difungsikan sebagai tempat belajar, tempat minat. Masjid itu setelah diuraikan oleh para cendikiawan Indonesia, Islam Indonesia. Pertama, tempat ibadah. Kedua, bisa jadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pusat-pusat kegiatan sosial budaya. Jadi itulah sebuah fungsi masjid yang lengkap. Nah, dalam artinya pusat ibadah, ya kita jumat dan lain-lain. Nah, yang kedua, pusat ekonomi. Kita bisa berdiskusi di sini, bikin kursus di sini, tempatnya begitu besar. Sebab masjid itu dipakai kan 5x5 menit, 25 menit. Yang lain idle, dipakai. Nah, kemudian pusat sosial budaya, silaturahmika, apakah di bawah masjid itu ada tempat perkawinan, dan lain-lain. Jadi bisa digunakan secara lengkap tiga fungsi. Pusat ibadah, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan sosial budaya. Satu hal lagi, Pak Menteri. Di lingkungan segitiga emas ya, perkantoran ini, umat Islam sering merasa kesulitan ketika harus menunaikan ibadah. Apakah ini mungkin, pola seperti ini, di mana area perkantoran dengan rasio tertentu, harus ada tempat ibadah yang memadai. Apa mungkin ini dijadikan ketentuan? Jadi karena kita negara Pancasila, kita mengarahkan tren, saya bilangkan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ekonomi dan ibadah itu tidak ada suatu antagonisme, malah sinergisme. Jadi ini akan jadi tren, saya bilang. Insya Allah, di segitiga emas ini, semua perkantoran itu nanti, karena 90% orangnya orang Islam, membutuhkan tempat sembayang Zohor dan Ashar. Insya Allah. Karena kita liburkan hari Minggu. Orang agama lain bisa ke gereja dari rumahnya. Karena kita tidak libur seperti negara Saudi Arabia atau negara-negara lain itu. Insya Allah, saya kira tidak ada masalahnya. Kalau diwajibkan, tidak bijaksana ya? Oh, tidak. Justru, justru kita ini mempunyai suatu keistimewaan. Kalau kita perintah orang, itu force-nya dari luar. Tapi kalau orang itu timbul kesadaran, itu diapakan saja, dia tetap akan mau ibadah. Tapi kalau waktu dikejar-kejar polisi gitu, kayak di negara-negara tertentu itu, ya kalau polisinya nggak ada, yang ingatkan dia, dia diam aja. Pak Menteri, soal Encyklop Bia itu, makin banyak Encyklop Bia terakhir yang kita saksikan tentang hukum Islam ya. Lalu, Encyklop Bia yang terakhir selalu mau... Untuk membangun mesin di area perkantoran ya? Nah, dari dulu memang kita bermaksud untuk mendirikan satu gedung yang ada mesin juga yang megah untuk memberikan tempat ibadah yang lebih nyaman bagi para karyawan. Kalau secara formatis, dihitung-hitung di sini kan lokasi yang sangat mahal, Pak. Kemudian untuk masjid ini kan tentu bisa jadi semacam hitungannya Indonesia. Saya ingatnya semakin banyak karyawan yang beribadah ya, dan kita menyediakan tempat untuk mereka supaya ibadahnya lebih kusuk lah gitu ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Kak Bia? Saya mengharapkan dengan dia, apa namanya, melaksanakan ibadah. Mereka selalu dekat dengan Allah dan mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di kantor, dia... apa namanya... dalam rehamatan dan jujur. Ya, saya rasa saya selalu mencoba menicapkan masjid itu tentu konsepnya harus, konsep masjid itu tempat sholat tentunya konsep ajaran Islam. Jadi, arsitektur Islam itu adalah arsitektur yang background semua itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Jadi, supaya tidak berlarut-larut mencari apa itu bentuk, apa itu sejarah saya, langsung saja bahwa masjid itu yang... atau arsitektur Islam itu adalah arsitektur yang konsepnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebab di situ ada mutiara-mutiara yang bisa diterapkan. Kalau Al-Quran itu itu kan bagi seorang Muslim itu petunjuk Allah untuk orang-orang sudah petunjuk oleh orang yang mutaki. Itu jadi Sunnah Tullah itu the law of nature barangkali kalau orang katakan itu sebetulnya sangat banyak sekali tuntunan yang bisa kita ambil untuk konsep arsitektur. Nah, kalau secara lebih pragmatis ya Pak ya menjadi suatu bentuk bangunan ini aspirasinya selain maksudnya filosofinya barangkali yang bagian baru sampaikan. Nah, kemudian secara pragmatis seperti tadi kalau saya tidak keliru Bapak menyampaikan memberi kesempatan cahaya untuk lebih banyak. Ya, tentu semua rancangan baik itu rancangan kota atau rancangan arsitektur selalu berpagang kepada dua pedoman. Yang pertama akademik programnya itu apa lalu sudah itu ya program teknisnya akademik program adalah misalnya persyaratan untuk sekolah itu apa persyaratan untuk kampus itu ada tentu saja untuk masjid juga kita harus betul-betul menguasai persyaratan-persyarat yang diperlukan untuk orang bisa sholat lima waktu atau ditambah lagi sholat jum'ah itu jadi persyaratan-persyaratan harus betul diketahui apa sholat berjamaah itu apa itu sholat mumfarid itu dimana wanita kalau di masjid itu dilatakan ada itu sesuai habis itu mama dan menikah ada di belakang gitu bangunan masjid ini gimana Pak? tinggi saya membaca dalam rangka perbaikan dan penyempuran ya jelas aku resmen maaf saya terlambat pertanyaan saya mendasar saja apa yang menduga sehingga umat ini merasa kita betul-betul perlu dengan sebuah encyklopedia? saya kira memang masa kita sekarang ini memerlukan untuk selalu merujuk pada encyklopedia karena melalui encyklopedia kita dapat mendapatkan suatu informasi yang bisa diharapkan bisa dipertanggungjawabkan sekaligus informasi yang komprehensif ayat-ayat Al-Quran atau dalam rangka penafsiran ayat-ayat Al-Quran seringkali orang hanya merujuk kepada kamus-kamus bahasa padahal kamus-kamus bahasa itu berupaya menjelaskan arti kata yang digunakan oleh masyarakat nah seringkali Al-Quran menggunakan kata yang digunakan oleh masyarakat tetapi sebenarnya muatannya atau pengertian semantiknya diubah nah dari sini perlunya kita memahami pengertian kata yang dimaksud oleh kitab suci Allah saya kira apa keistimewaan dari encyklopedia yang Pak Kures susun bersama rekan-rekan ada beberapa encyklopedia terdahulu ya yang pertama dulu saya kira encyklopedia terdahulu belum ada yang membahas tentang pengertian kosa kata Al-Quran nah itu yang pertama yang kedua di dalam encyklopedia ini kita berupaya untuk menjelaskan berapa kali kata itu digunakan apa saja makna-maknanya apa benang merah yang menghubungkan makna-makna itu kemudian kita juga berusaha menjelaskan hal-hal yang terpenting dari penafsiran ayat yang menggunakan kata itu namun saya tidak ingin berpagi-pagi untuk berkata bahwa dia karya sempurna dia adalah permulaan dan kita ingin mendapatkan input sebanyak mungkin dan kita ingin mendapatkan input dari penafsiran ayat dan kita ingin mendapatkan input dari penafsiran ayat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton